Kami berseiring, kami berupaya untuk bisa menyelaskan, kami berupaya untuk bisa saling memberikan yang terbaik sesuai dengan tema sungguh ke depan yang insya Allah kalau takdir itu oleh Allah diberikan kepada kami dan pasangan nanti akan menjadikan Kabupaten Sumerak Baroka. Jadi ingin mewujudkan Sumerak Baroka dengan memakmurkan desa dan meratakan pembangunan. Jadi visi dan misi kami itu memang mungkin lain dari yang lain karena menurut para kiai dan ustad, Baroka itu mengambil makna bahwa sebesar-besarnya kemakmuran dan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sumerak harus dinikmati untuk kesejahteraan dan kaum bisa yang mengelola juga kakya dan masyarakat sumber daya alam. Jadi tidak mengandung janji-janji yang sumber daya saing atau saya kira itu terlalu jauh. Jadi mari kita memberikan yang terbaik untuk sumber daya dan ditunjang dengan sembilan program prioritas. Pastilah wajibnya itu ada pendidikan dan kesehatan karena itu merupakan amanat undang-undang. Jadi saya ingin lima tahun ke depan sumber daya itu. Itu programnya adalah sumenap akses. Jadi sumenap akses itu baik di darat apalagi di laut. Jadi aksesibilitas dari sebuah program yang diprioritaskan bagi pertumbuhan, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi itu yang harus diprioritaskan. Apakah wisata, apakah potensi hortikultur dan yang lainnya. Ada sumenap akses. Ada sumenap agro. Jadi potensi agro di kita luar biasa. Tadi Pak Imam Putomo di perjalanan banyak melihat di kanan-kiri mau masuk sumenap ini. Ini tanaman jagung yang begitu menghijau dan memang jagung Madura itu dibanding jagung di Jawa beda. Kalau di Jawa besar-besar tapi ketika kena gigi, giginya selip. Tapi ketika kena jagung Madura, keset ya Pak Bapak ya. Ya, seperti orangnya keset Pak Bapak. Jagungnya memang kecil tapi, nah ini potensinya besar sekali. Di Jawa Timur itu produk jagung 4 juta ton. Di Jawa Timur. Madura berang lebih 60% stok jagung di Jawa Timur yang 4 juta ton. Itu, selain yang nanya maka saya kira sumenap agro itu harus bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi peseraka. Ya, selain jagung saya kira banyak potensi yang lain yang di darat. Gue contoh misalnya, mungkin 2-3 bulan lagi dari Bluto itu ada yang namanya serai kajol ya. Oh, itu potensinya. Ketika masuk di pasar Surabaya, di Provinsi Jawa Timur itu banyak. Apa namanya, serai kajol, serai kajol yang lain. Tapi ketika masuk, dirasakan serai kajol belutuhannya. Benasar ya Pak, ya. Itu memang beda. Langkah sahas. Kemudian masih banyak yang lain. Jadi intinya sumenap agro itu program kita 5 tahun ke depan ingin mengembangkan sebuah potensi besar yang... Yang tidak hanya, tidak hanya dijual barang primernya. Jadi kita bangga dan senang jagung dikirim puluhan truk dari sumenap, serai kajol puluhan truk, tembak. Tapi harus dikaitkan dengan industri supaya ada nilai tambah. Jadi industri yang berbahan baku agro itu. Kalau tidak ada sentuhan industrialisasi di sumenap dan di Madura ini, saya kira kota ini akan tertibur. Ya, oleh karena maka industri-industri. Kalau kita bicara industri, jangan terlalu punya pikiran dengan teknologi yang tinggi. Namanya sumenap kerja, program prioritas saya akan mencoba untuk memberikan job. Job-job seperti Pak Wakil Gubernur yang sudah memberikan milenial job center, bukan tidak mungkin diseluruh. Juga akan kita buat turunannya supaya ada kesamaan pandang antara pemerintah provinsi dengan kabupaten. Tapi syaratnya masyarakat harus bisa mendukung kegiatan vira usaha. Ya, entrepreneur-interpreneur harus kita ciptakan dalam setiap tahunnya supaya sumenap kerja itu bisa mempunyai target-target yang sesuai dengan visi dan misi dalam lima tahun. Ini yang mestinya harus jadi satu, ada sumenap cerdas, ada sumenap sehat. Karena kalau diukur indeksnya, maka akan ketemu indeks pembangunan manusia. Ya, sementara dari 39 kabupaten dan kota, ya ada di urutan 34. Jadi kita terus dorong supaya partisipasi pendidikan. Kesehatan masyarakat itu bisa meningkat. Kira-kira kalau program yang ada di sumenap sehat nanti harus ada keseimbangan antara promotif, preventif, dan kuratif. Kalau bisa promotif dan preventif itu harus dimaksimalkan supaya kalau sudah masuk ke kuratif, ini tindakan penyelamatan, penyembuhan ada di rumah sakit dan mahal. Jadi APBD nanti harus diprioritaskan untuk bagaimana agar pemerintah mencegah dengan promotif, preventif. Kalau sudah kuratif masuk ke penanganan yang memang tidak bisa di... Saya kira itu apa yang menjadi cita-cita kami untuk mewujudkan sumenap barokah dengan memakmurkan desa dan meratakan pembangunan. Jadi dengan begitu, belum lagi kita bicara akses di kekurangan laut kita. Jadi garis pantai Jawa Timur itu terpanjang di Indonesia, 1,7 juta kilo kira-kira. Itu 60 persen ada di sumenap kepalaman. Maka sebenarnya sumenap ini adalah merupakan miniatur dari potensi besar di Jawa Timur. Kita ini baru bicara potensi agro, baru bicara infrastruktur, kekayaan alam di bawah laut ternyata mengandung minyak dan gas. Ini juga yang harus menjadi sebuah rujuan untuk meningkatkan desa dan perangan pada saatnya nanti. Oleh karena maka pemerintah hanya mendorong. Jadi pemerintah melalui presiden, gubernur, bupati, balikota itu hanya mendorong dan memfasilitasi jadi masyarakatlah yang harus punya keinginan jiwa entrepreneur atau wira usaha di semua sektor. Saya kira itu apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan hari ini adalah menjadi sebuah hari yang menjadikan momentum agar pada saatnya ikhtiar kami, ikhtiar saya untuk bisa maju bersama-sama dengan partai-partai yang bisa berkoalisi saya kira saya pada saatnya akan tunduk dan patut kepada aturan yang memang sudah digariskan oleh Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk Partai Demokrat.